Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Aksi saling klaim kendaraan promotor di Depok, Jawa Barat mengakibatkan dua ormas bentrok. Sekelompok ormas yang mengatasnamakan pemilik kendaraan menggeruduk sebuah kantor leasing, sementara sekelompok ormas dari pihak leasing melakukan perlawanan. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, tampak masa berbondong-bondong mendatangi sebuah kantor leasing yang berada di area Ruko, Jalan Insinyur Haji Juanda, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Insiden ini dipicu akibat penarikan satu unit mobil milik warga oleh pihak leasing. Warga dan pihak leasing pun saling membawa ormas hingga bentrokan pun tidak dapat dihindarkan. Situasi meredah setelah petugas gabungan dari kepolisian dan TNI yang datang langsung ke lokasi berhasil meredam emosi masa dan segera melakukan mediasi. Belum terjadi tindak pidana, karenanya kita tidak mengamankan, hanya mengajak mereka untuk menyelesaikan di kantor Pores Metrodas.